Intro Bencana hidrometeorologi kerap terjadi saat masa pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan. Akibatnya, hujan dengan intensitas sedang selalu dibaringi dengan angin kencang. Kesiap siagaan masyarakat untuk lebih diri dalam mengantisipasi dan mitigasi sangat diperlukan agar terhindar dari dampak atau bencana yang dapat mengakibatkan kerugian material maupun jiwa. Di Kabupaten Ngawi, dari total 219 desa dan kelurahan baru ada sekitar 40 desa yang saat ini berstatus desa tangguh bencana atau distana. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari harapan. Melihat potensi bencana alam yang cukup tinggi di Kabupaten Ngawi, baik banjir, longsor, dan juga angin kencang, maka kesiapan masyarakat desa yang mampu secara mandiri dalam penanganan kebencanaan sangat diperlukan. Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo menjelaskan, keberadaan distana sangat penting dalam melakukan mitigasi bencana. Nantinya, distana juga akan ada relawan yang dilipatkan secara langsung dalam setiap kebencanaan. Harapannya, masing-masing desa ke depan akan memiliki relawan yang siap untuk membantu penanganan setiap kebencanaan. Jadi kita mengajak ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, kita bareng-bareng untuk menjaga alam dengan secara untuk belajar terkait dengan bencanaan. Kita bareng-bareng melibatkan unsur pemerintah daerah, kemudian masyarakat, bahwa kita yakini bahwa bencana itu bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD atau pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten. Bapak punya pembentukan distana sejauh ini seperti apa, Bapak? Sementara ini kita sudah terus untuk komunikasi dengan teman-teman yang ada di desa maupun di kejamatan, untuk terus membentuk ataupun membuat distana, desa tanggung bencana yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Sampai saat ini kita sudah mempunyai 44 distana yang ada di Kabupaten Ngawi. Seperti diketahui, hujan angin masih melanda Kabupaten Ngawi dalam beberapa hari terakhir. Maka sangat diperlukan kewaspadaan masyarakat agar tidak sampai mengakibatkan kerugian besar hingga korban. Sampai jumpa di video selanjutnya.